Cincin Maut Jelit 8. Gak Hang memperhatikan sekejap palis metu seng pemuda yang tebal, mendadak ia mendongakan kepalanya dan tertawa seram, ha-ah, 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 kau ingin meloloskan diri dari kota kematian ini? Mungkinkah kita masih mempunyai masa mendatang sudap, kau tak usah banyak bicara lagi tuh kas liong tianing dingin. Kemudian dengan sinar mata memancarkan cahaya tajam, lanjutnya lebih jauh. Aku ingin bertanya kepadamu, siapa yang telah mematahkan lengan kirimu itu? Gak Hang memandang sekejap lengan kiri sendiri yang kutung, setelah direndam seu ilama di dalam air, mulut luka tersebut telah berubah menjadi putih, malah lamat-lamat masih nampak air darah meleleh keluar. Setelah tertawa getir sahutnya, lukaku sudah kaku dan mati rasa, untung saja masih dapat menutup semua peredaran darah, teringat bagaimana kalau dia harus kembali di daerah yang dikelilingi air, mencorong sinar buas dari balik matanya, dengan gemap penuh kebencian sahutnya. Si buta sialan itu betul-betul terkutuk bila bersua lagi di kemudian hari, lohu pasti akan membunuhnya. Si buta liong tian im segera manggut-manggut rupanya kau telah berjumpa dengannya sehingga kehilangan sebuah lenganmu, kalau begitu tak aneh lagi, kau kenal dengan dia Gak Hang menjerit kaget. Kau maksudkan si jago pedang buta bokci setelah tertawa, lanjutnya, dia datang dari tebing Toa Pousatnia apa tiba-tiba Gak Hang menjerit keras dengan sekujur tubuh bergetar keras. Dia berasal dari Toa Pousatnia kau juga tahu tempat ancam apakah Toa Pousatnia itu pemuda itu berkerut kening. Gak Hang tidak memperdulikan dirinya, ia hanya bergumam seorang diri, tak aneh lah kalau begitu, tak aneh. Setelah menggelengkan kepalanya berulang kali, serunya lebih jauh dengan penuh penderitaan, tampaknya dendam sakit hati lohu tak akan bisa kutuntut balas lagi untuk selamanya. Leong Tian Im sama sekali tidak mengenali asal usul si jago pedang buta bokci, terutama sekali terhadap ilmu pedangnya yang luar buasa tersebut, dia pun turut merasa terkejut bercampur keheranan. Tapi dari pembicaraan Gak Hang sekarang dia tahu kalau orang tersebut mengetahui terang asal usul dari bokci maka buru-buru tanyanya dengan cepat. Kau tahu, dia itu murid siapa Gak Hang masih saja bergumam seorang diri, Tian Te E. Ji Kiam, Dua Pedang Langit Bumi, Kim Mohit Sin, Ditemani Satu Dewi, Hut Bun Sam Seng, Tiga Kaum Orang Suci Kaum Buddha, Cukah Susian, Empat Dewa Dari Agama Tu. Sungguh tak ku sangka hari ini aku si pengejar guntur penyambar petir harus keok dengan ahli waris dari seorang jago lihai termasuk di antara sepuluh manusia paling hebat di kolong langit. Masa lalu berbicara sampai di situ, kembali dia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila, haaah, 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 bayangkan bagaimana mungkin dendam semacam ini bisa ku tuntut balas kau sudah di kurung lenghong ya selama 12 tahun? Untuk membalas dendam itu pun belum kesampaian leba kalau ingin menyusun rencana untuk membalas dendam terhadap si jago pedang buta bokci, aku lihat kau betul-betul seorang manusia yang tak bisa diobati lagi. Titik ucapan dari Liong Tian Im itu sangat berbobot membuat Gak Hang langsung menjadi terkejut. Dengan cepat dia pun tersadar kembali dari lamunannya, sambil menepuk kening sendiri hormatnya, yaaah, yaaah, aku memang terlalu kebangetan tadi kau menyebutkan tentang sepasang pedang langit dan bumi. Sebenarnya apa maksudmu di dalam dunia persilatan di masa lalu terdapat 10 jagoan yang paling top di dunia ini, mereka meliputi kaum Buddha, kaum Agamatu, kaum lurus dan susat dengan pengaturan nama disesuaikan kemampuan ilmu silat yang mereka miliki, itulah sebabnya segera muncul istilah sepasang pedang langit bumi, Bila emas satu Dewi, tiga orang suci kaum Buddha, empat dewa kaum Agamatu, oh oh oh, kalau begitu guruku menempati kedudukan nomor tiga. Tapi siapakah sepasang pedang langit bumi itu kononveng dimaksudkan sebagai sepasang pedang langit bumi adalah dua bersaudara, MJATX. ATX pedang mereka dapat dimainkan sedemikian rupa sehingga pedang dan manusia dapat membaur menjadi satu serta membunuh orang dengan pedang terbang, tapi tiada orang yang mengetahui asal-usul mereka. Semua orang hanya tahu kalau dia berasal dari tebing Tupu Satnia titik mencorong sinar tajam dari balik metal Yong Tian Im, serunya dengan cepat, kalau begitu si jago pedang buta bokci adalah ahli waris dari sepasang pedang langit dan bumi. Tak heran kalau dia hanya menggembol pedang kayu meski hanya bersenjatakan ranting pohon liu yang lemas dia masih mampu mengalahkan keturunan dari Gibong Kim Kiam dari Seipak Gibong Kim Kiam Gak Hang menghelana pas panjang, sudah 12 tahun aku tersekap di sini, tak nyana keadaan di dalam dunia persilatan masih tetap seperti sedia kalah setelah berhenti sejenak, dia tertawa seram lalu memiambung lebih jauh, Leng Yang Peng N.V.I.B.S. Leng Yang Peng Uh In In mengelabungi dunia dengan memunahkan banyak ilmu sakti dari dunia persilatan yang perbuatanmu itu akan sia-sia belakatan datanya sedangkan Yong Tian Im pun segera berpikir, menurut urutan nama di dalam dunia persilatan. Sepesang pedang langit dan bumi berada di depan iblis emas, aku tidak percaya kalau ilmu silatku masih kalah dengan pedang langit bumi. Suatu hari aku pasti akan mencari Toa Ko untuk berdual sementara dia masih berpikir, Gak Hang setelah menghentikan suara tertawanya sambil berkata, kau tahu, ilmu pedang yang dimiliki Leng Yook Peng itu berasal dari siapa? Pertanyaan yang munculnya sangat mendadak ini agak membuat Yong Tian Im menjadi tertegun, bukannya menjawab dia segera balik bertanya, kau tahu, ilmu silat Leng Hong ya berasal dari siapa di kolong langit? Tidak ada orang kedua yang lebih mengetahui tentang asal usul ilmu silatnya daripada diriku sewaktu mengucapkan perkataan tersebut tak tertutupi sikap bangga di atas wajahnya. Sesudah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh, ketika sepasang pedang langit dan bumi terjun ke daratan Tionggoan dulu, mereka dengan pedang kayu dan pedang perak mengalahkan sepuluh jagoan dari sepuluh partai sehingga namanya menggemparkan seantro jagat, tapi entah bagaimana selanjutnya kedua-duanya ternyata lenyap tak berbekas, oh oh oh, kalau begitu ilmu silat dari si jago pedang buta bokci yang berasal dari si pedang langit, tapi bagaimana pula dengan si pedang bumi seru liong Tian Im? Ga Hang melanjutkan penuturannya, tersiar berita dalam dunia persilatan waktu itu kalau sepasang pedang langit dan bumi saling membunuh sendiri, mereka bertarung selama dua hari dua malam di puncak bukit Hang San tanpa diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah tapi akhirnya pada hari ketiga mereka sama-sama mampus, liong Tian Im menjadi tertarik sekali oleh kejadian itu, sehingga untuk sementara waktu dia jadi melupakan masalah tentang genta emas itu, tak tahan dia bertanya lagi dengan perasaan ingin tahu, kalau begitu belum tentu si pedang bumi mati dalam pertarungan itu, buktinya sekarang si jago pedang buta kan sudah muncul kembali di dalam dunia persilatan ga ke Hang segera tertawa seram. sewaktu aku tahu kalau bocah keparat itu datang dari tebing Toa Pousatnia, aku lachitija tahu kalau peristiwa dulu belum mengakhiri kehidupan mereka, heeh titik heeh, heeh titik dengan demikian, aku pun telah berhasil membuktikan sesuatu, liong Tian Im hanya mengawasi wajah Gak Hang lekat-lekat, sementara dalam hati kecilnya berpikir, orang ini penuh berjenggot sehingga sukar dilihat wajah aslinya, tapi jika dilihat dari kesempitan jiwanya serta kelicikan dan kekejian sifatnya, dapat diketahui kalau orang ini adalah seorang manusia rendah yang menakutkan, aku harus berwaspada selalu, kalau tidak bisa jadi akan kena disergap olehnya titik belum habis dia berpikir, Gak Hang sambil memejamkan matanya mendadak berkata, ehm, heran, dari mana datangnya bau harum di situ? Kalau diendus rasanya menyegarkan sekali dia mencoba untuk mengendusnya beberapa kali, kemudian lanjutnya lebih jauh, a-a-a tanda tanya, kenapa bau harum ini bisa mendatangkan suatu kenyamanan yang tak terlukiskan dengan kata-kata titik? Buru-buru liong Tian Im menukas, kau jangan mengesampingkan dulu jalannya cerita, Hayo selesaikan dulu ceritamu itu Gak Hang membuka matanya dan mengawasi cairan putih yang menyiarkan bau harum tersebut, seketika itu juga mencorong sinar aneh dari balik matanya. Namun dia sama sekali tidak memperlihatkan sikap tersebut di atas wajahnya, diam-diam dia berpikir lagi, mungkin benda ini adalah air liurnaga harum yang sering tersiar dalam dunia persilatan. Kalau tidak, dengan luka parah si bocah keparat yang begitu parah, bahkan terluka termakan pula sebuah pukulan dasyatku, mengapa luka-luka tersebut bisa disembuhkan dengan cepat? Sementara ingatan mana melintas dalam benaknya, di mulut dia bercerita lebih lanjut, Leng Hang ya dari lembah T.E. Ong Kok tak lain adalah putra si pedang bumi Leng G.W.A., sedangkan Bok Chi si bocah keparat itu adalah putra Bok Kim Ti pedang langit O.O.O. Dalam hati kecilnya Liong Tian Im segera berpikir lebih jauh, rupanya beginilah ceritanya, tak heran kalau Leng Hang ya memiliki kepandaian silat yang begitu lihai, bahkan masih berhasrat sekali untuk bisa merebut gentah emas tersebut, sementara Liong Tian Im masih termenung. Gak Hang telah menemukan sebab musubab terjadinya cahaya terang serta sumber bau harum yang berada dalam goa itu. Dengan sinar metrakus dia mengawasi benda bulat berwarna putih yang berada di atas tanah itu, sekali lagi hatinya merasakan seion recanaan yang amat keras, pikirnya, jikalau aku dapat menelan pil Goan Wantan dihasilkan oleh kerang lingin berusia seribu tahun tersebut, maka dalam satu jam saja tenaga dalamku bisa mencapai tingkatan yang paling top, saat itulah aku pasti bisa merajai dunia persilatan lagi serta membalaskan dendam bagi kematian Lim Hyante, tapi begitu ingatan tersebut melintas dalam benaknya, dia pun berpikir lebih jauh, tapi aku tak boleh membuat bocah keparat itu menjadi curiga, bila aku sudah mendapatkan Goan Wan mestika itu, tapi diketahui olehnya, wah ah, bisa runyam keadaanku waktu itu tentu saja Leong Tian Im tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkan Gak Hang waktu itu, kedengaran dia bertanya lagi, apakah orang persilatan juga ada yang tahu kalau Leng Hong ya sesungguhnya merupakan putrasi pedang bumi Leng Wat? Gak Hang segera tertawa, kecuali Leng Yuk Peng yang tahu akan hal ini, di seluruh dunia mungkin hanya kami berdua yang tahu sesudah mendahempelan dia baru melanjutkan. Menurut dugaan Lohu, setelah kematian sepasang pedang langit dan bumi, sekarang tiga orang suci dari kaum Buddha, empat dewa dari kaum agamatu serta gurumu tentu masih hidup segar bugar, ucapan tersebut hendak menyelidik, tapi Leong Tian Im tidak menjawab, dia hanya menundukkan kepalanya sambil termenung, nampaknya ada sesuatu yang dipikirkan. Pelan-pelan Gak Hang mulai menggeserkan kakinya menuju ke arah gua tersebut. Mendadak Leong Tian Im mendungakan kepalanya sambil menegurnya ring, mau apa kau Gak Hang agak tertegun kemudian sahutnya, aku-aku hendak kencing Leong Tian Im tidak berkata apa-apa lagi, dia segera menundukkan kepalanya dan memikirkan kembali soal genta emas pelenya pirama tersebut. Gak Hang maju beberapa langkah lagi, sekarang dia sudah mendekati cairan putih tadi dan siap mengambil benda sebesar batu itu. Pada saat itulah, Bi U'ur terlihat air dingin menyebab keempat penjuru, kemudian muncullah sebuah mahluk hitam yang amat besar di atas permukaan air yang bergerak ke dalam gua. Dengan wajah tercengang Leong Tian Im mendungakan kepalanya, ia segera menyaksikan ada sebuah kerang raksasa yang besarnya semanusia sedang mementangkan kulit kerangnya lebar-lebar, hawa dingin yang mencekam tubuh segera terpancar keluar. Begitu kerang tersebut mementangkan diri lebar-lebar, maka terlihatlah daging kerang yang berwarna merah menyala itu, sungguh membuat orang yang memandangnya menjadi muat. Ga Hang turut berpaling setelah mendengar suara tersebut, tapi begitu menyaksikan mahluk yang berada di hadapannya, dia segera menjerit tertahan, ah ah ah, kerang dingin berusia seribu tahun buru-buru dia membungkukan badannya dan menyambar benda bulat di tengah cairan putih itu. Begitu cairan putih yang berada di atasnya tersentuh tangan, dengan cepat cairan putih tadi meleleh mencair, dalam waktu singkat muncul sebuah mutiara yang memancarkan cahaya tajam. Leong Tian Im menjadi tertegun setelah menyaksikan kejadian itu, sementara kerang raksasa tadi dengan membawa segulung hawa dingin yang luar biasa telah menerjang tiba, dari balik dagingnya yang merah segera memancar keluar semburan air keras yang segera menyambar ke tubuh Ga Hang. Ga Hang hanya mempunyai sebuah lengan kanan saja, melihat datangnya semburan air tersebut, dengan cepat dia menggeserkan kakinya ke samping dengan menempelkan tubuhnya di atas dinding gua, kemudian tubuh bagian atasnya ditekuk ke bawah untuk meloloskan diri dari semburan air dasya tersebut. Leong Tian Im sama sekali tidak menyangka kalau makhluk semacam itu pun dapat menyerang orang, sambil membentak keras dia lalu membalikan telapak tangannya sambil menghajar kulit kerang tersebut. Kering, pukulan dasyat Leong Tian Im yang berbobot seribu kati itu seakan-akan menghantam di atas papan baja saja, ternyata hanya membuat kerang raksasa itu tergeser ke samping. Sementara masih terperanjat itu, mendadak Leong Tian Im menyaksikan Gak Hang telah mengambil sebutir mutiara besar yang memancarkan cahaya tajam itu siap dimasukkan ke dalam mulut. Dengan cepat dia membentak keras, Gak Hang, mau apa kau Gak Hang tidak ambil peduli, dia mementangkan mulutnya lebar-lebar siap menelan mutiara kerang tersebut. Tiba-tiba kerang raksasa itu mementangkan kembali kulit kerangnya sambil membuka mulut, suatu tenaga hisapan yang mahadasyat segera muncul dalam gua itu membuat Gak Hang tak sanggup untuk berdiri tegak lagi. Dengan sempoyongan dan maju dua langkah ke depan tangan kanannya diayunkan ke depan bermaksud untuk meloloskan diri dari, naga hisapan aneh dari kerang raksasa tersibat. Tapi badannya toh kena terhisap juga sih hingga maju beberapa langkah ke depan. Dengan pandangan dingin Leong Tian Im memperlihatkan saja Gak Hang merontak keras untuk menyelamatkan jiwanya, sedang dalam hatinya dia pun merasa terkejut oleh kekuatan daya hisapan dari kerang raksasa tersebut. Pikirnya, entah kerang raksasa ini termasuk makhluk aneh-aneh. Heran, kenapa dia bisa memiliki tenaga hisapan yang begitu besarnya. Lagi pula kulit kerangnya bisa begitu keras seperti baja sehingga dihantam pun tak bisa hancur, sementara dia masih berpikir bagaimana caranya untuk membunuh kerang raksasa itu, terdengar Gak Hang telah berteriak, Hei, cepat tariklah aku Leong Tian Im segera mendengus dingin, HMM bukankah kau sangat pandai menyergap orang lain dari belakang? Mengapa iku harus menyelamatkan dirimu? Gak Hang hanya mengayunkan kepalan tunggalnya sekuat tenaga, sementara tubuhnya terseret terus ke depan, tiba-tiba kaki kanannya menjejak dada kulit kerang itu dengan maksud untuk menahan tubuhnya agar jangan sampai dijepit oleh katupan kulit kerang tersebut. Dengan napas tersengkal kedengaran ia menjeret keras, binatang terkutuk kau juga berani menelanje dan diharau 7HTDTN Aku akan menyuruh kau mampus di sini diam-diam Leong Tian Im merasa geli juga melihat tingkah laku orang itu, pikirnya, mungkin keparat ini sudah kelewat lama disekap orang sehingga otaknya juga sedikit rada kurang beres Masa kerang juga mengerti dengan perkataannya berpikir sampai di situ, dia lantas mendengus dingin seraya berkata, Aku lihat yang mampus adalah kau apa kau bilang teriak Gak Hang marah. Aku lihat lebih baik kau berusaha dulu untuk meloloskan diri dari ancaman kerang tersebut, daripada nantinya tubuhmu sendiri kena tertelan, maknya. Maki Gak Hang. Dalam gusarnya, kaki kanannya menjadi tergelincir sehingga hampir saja seluruh tubuhnya terjatuh ke dalam tubuh kerang tersebut. Belak aam, ketika kerang itu kena tumbuk oleh badan Gak Hang, sambil menjerit aneh, tubuhnya segera menggelinding pergi dari tempat tersebut. Gak Hang walaupun kena diterjang sampai jumpalitan dan terjatuh tujuh dipada sisi rok kerang. Belum sempat dia berdiri tegak, mendadak terasa olehnya ada segulung tenaga hisapan yang mahadasyat telah memancar kembali dari tubuh kerang tersebut. Gak Hang merasa terkejut sekali, dia menjadi sempoyongan dan kebetulan sekali menginjak di atas cairan putih tersebut. Dengan demikian, dia semakin nak mampu tak berdiri tegak lagi, kontan jeritnya keras-keras. Hei, tahanlah aku, benda apakah yang berada di tanganmu itu? Leong Tian Im kemudian bertanya. Sebutir mutiara, HMM, hingga sekarang pun kau masih merasa untuk mengelabui aku? Buat apa aku menolongmu jengek si anak muda itu kemudian sambil tertawa dingin. Tubuh Gak Hang sudah bergeser setengah kaki lagi dari situ, tapi sambil menggigit bibir dia masih saja menggenggam mutiara itu kencang-kencang, namun dia tak berhasil untuk memasukkannya ke dalam mulut. Cepat kau lemparkan mutiara itu ke tanah niscaya kerang raksasa itu pun tak akan mencari dirimu lagi teriak Leong Tian Im kemudian. Sambil menggigit bibir kencang-kencang Gak Hang berseru, benda ini adalah pil Goan Wan dari kerang sakti berusia seribu tahun, pil ini sudi mendapat sari hawa dingin dari telaga hantam, siapa yang dapat menelannya maka akan mendapatkan tambahan tenaga dalam luar biasa, ah ah ah, tak heran kalau kau enggan melepaskannya walaupun sampai mati, seru Leong Tian Im sambil tertawa. Sementara dalam hati kecilnya dia lantas berpikir, manusia yang rakus semacam dia memang tak jarang dijumpai dalam dunia ini, kali ini FC-FCR kau rasakan saja siksaan akibat dari Rat Nsai Uyur dalam pada itu Gak Hang sudah mengerahkan segenap tenaganya untuk mempertahankan diri, sepasang kakinya sudah berusaha untuk memantek di atas tanah keras-keras, tapi bagaimanapun dia berusaha untuk memantekkan badannya di atas tanah, badannya toh masih bergerak juga pelan-pelan ke muka termakan oleh hisapan kerang tersebut. Padahal dia pun tahu, kerang berusia seribu tahun itu hanya bermaksud untuk menarik kembali Go Anwan itu, asal dia melepaskan pil Go Anwan tadi niscaya dirinya akan terlepas dari mara bahaya. Namun dia pun merasa berat hati untuk melepaskan Go Anwan yang dapat menambah tenaga dalamnya sebesar 60 tahun dengan begitu saja, padahal benda tersebut sudah berada di genggamannya, maka dari itu dia berusaha keras untuk meronta dan menahan diri. Waktu itu, dia tidak menyalahkan kerakusan dirinya, dia justru merasa mendongkol sekali terhadap Leong Tian Im karena ia hanya menonton saja tanpa bermaksud untuk membantunya. Dengan penuh kebercian dia segera berpikir, Baik, dia mengharapkan aku ditelan oleh kerang tersebut lebih dulu, kemudian baru merebut Go Anwan ini sehingga menjadi nelayan yang beruntun. Tapi sayang aku bukan orang bodoh, aku justru tak membiarkan kau menerima keuntungan ini, sambil mementak keras dia lantas mengayunkan lengannya dan melemparkan mutiara tersebut ke arah Leong Tian Im. Dengan memancarkan cahaya berkilauan mutiara tersebut langsung meluncur ke udara dan menyambar ke depan. Saudara Leong, cepat kau terima mutiara itu teriak Gak Heng keras-keras. Kakinya bergeser ke samping, kepalan kanannya langsung dihantamkan keras-keras di atas kulit kerang tersebut. Sambil memperdengarkan suara jeritan seperti bayi menangis kerang berusia seribu tahun itu langsung mencepi tubuh Gak Heng secepat kilat. Penaga jepitan ini mencapai seribu kati beratnya, tentu saja Gak Heng tak berani gegabah, buru-buru dia berputar setengah lingkaran lalu mundur sejauh tujuh langkah. Sayang sekali, bagaimanapun cepatnya dia berusaha untuk menghindarkan diri dari serangan itu, tak jenggotnya yang panjang kena terjepit juga oleh kerang raksasa tersebut. Gak Heng menjadi ketakutan setengah mati, dengan wajah kesakitan buru-buru dia menggerakkan telapak tangannya untuk memotong jenggot sendiri yang terjepit. Kerang raksasa itu segera menggelinding ke samping sambil mementangkan kembali kulit kerangnya, hanya kali ini arahnya sudah dialihkan ke arah Leong Tian Im. Perlu diketahui luas gua itu pada dasarnya memang tidak besar, apalagi kerang itu pun berputar secepat kilat, belum sempat Leong Tian Im berpikir, segulung tenaga hisapan yang besar telah menghisap tubuhnya. Dia segera membentak keras, tubuhnya mengikuti tenaga hisapan kuat itu menerjang keras, buru-buru dia masukkan mutia rata di ke dalam sakunya, setelah itu dia rentangkan tangannya untuk menahan kulit kerang tersebut. Selama dia menonton dari sisi arena tadi rupanya pemuda tersebut telah berhasil menemukan sumber kekuatan yang diandalkan kerang raksasa itu untuk melancarkan serangannya. Maka sambil mengerahkan tenaga dalamnya dan mementak keras, dia angkat kerang iei ke tengah udara, namun saking beratnya, sepasang kaki sendiri menjadi terbenam ke dalam tanah sedalam berapa inci. Gak Hang segera menyaksikan ada kesempatan baik baginya, waktu itu Leong Tian Im sedang mengerahkan segenap tenaganya untuk melawan kerang raksasa tersebut, maka sambil menarik napas panjang, dia maju ke depan dan menghantam punggung anak muda itu keras. Bajingan keparat yang tak tahu diri maki Leong Tian Im penuh kegusaran. Tubuh bagian atasnya segera menyingkir ke samping, kemudian dengan ilmu meminjam tenaga menyalurkan ke arah lain, dia salurkan tenaga pukulan lawan ke dalam tanah. Belam tubuhnya berguncang keras, sepasang kakinya melesak setengah inci lagi ke dalam tanah. Hawa napsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh benak, ia jadi teringat kembali peristiwa lama ketika ia dihantam pula oleh lengkong tai su dari arah belakang. Sambil membentak keras, sepasang lengannya direntangkan lebar-lebar, kaki kanannya mundur setengah depa, lalu dengan tangan kiri sebagai poros, ia berputar satu lingkaran busur. Kerang raksasa itu menjerit lagi, akibat pentangan dari liong tian in ini, dagingnya hancur dan robek dari bilik daging merah itu segera terpancar keluar cairan berwarna putih dengan gusar tong tif cnyoi segera berseru, hari ini aku harus membunuh manusia laknat seperti kau ini. Sepasang lengannya digetarkan membuang kerang raksasa itu ke samping, kemudian dengan ganasnya dia menubruk ke atas tubuh Gak Hang. Buru-buru Gak Hang menundukan kepalanya menghindarkan diri dari timpukan kerang raksasa itu. Belah am terdengar suara benturan keras bergema dari arah belakang, disusul hancuran batu memerci kemana-mana. Dengan kesakitan dan merintaf, apalagi setelah menyaksikan sinar buas yang terpancar dari balik mata liong tian im, dia merasakan hatinya terkesiap, tanpa terasa dia mundur selangkah ke belakang. Dari balik pakaian liong tian im, memancar keluar serentetan cahaya mutiara yang tajam, hal ini membuat dia nampak semakin mengerikan hati titik. Gak Hang seru liong tian im dengan suara dalam, hari ini aku akan menyuruh kau menyaksikan kelihayan dari ilmu silat kimobun, Gak Hang tahu kalau dia bukan tandingan dari liong tian im, maka dengan suara gemetar serunya, jika kau membunuhku, kau tak akan mengetahui kejadian tentang ayahmu di masa lalu, liong tian im segera tertawa dingin. Aku sudah tidak membutuhkan dirimu lagi, aku masih bisa pergi mencari lenghong ya, dengan tangan tunggalnya melindungi dada Gak Hang mundur terus ke belakang mengira gerak maju liong tian im, wajahnya pucat pias seperti mayat, peluh telah membasai ilur tih tubuhnya titik. Akhirnya dia berteriak keras, sekalipun kau berhasil membunuhku juga, jangan harap bisa keluar dari tempat ini. Ini pelan-pelan liong tian im mengangkat tangan kanannya ke atas, lingkaran cahaya merah yang terpancar keluar dari jari tangannya makin lama semakin besar dan semakin membarah warnanya titik. Paras muka Gak Hang telah berubah menjadi pucat keabu-abuan, dengan suara parau serunya, sekalipun kau dapat meloloskan diri dari marah bahaya, tapi kau tak akan mengetahui jalan menuju ke lembah T.E. Ongkok, kau akan mati terbunuh di tangan Leng Yokeng. Terima kasih atas perhatianmu seru L.I. Ki Tian L.M. dengan suara dingin menyerang yang jelas hal tersebut merupakan kejadian yang akan berlangsung setelah kau mampus. Gak Hang benar-benar merasa ketakutan setengah mati, dengan nada merengek dia berseru lagi, di tempat semacam ini, kita seharusnya adalah senasib sependeritaan tidak seharusnya kalau kita saling membunuh. Bila kau membunuh, apapun manfaatnya bagimu, kau tak usah ngebacot terus tukas L.I.O.G. Tian Im sambil tertawa dingin. Aku harus membunuhmu, kalau tidak, aku sendirilah yang akan mati terbunuh. H.M.M.M. kau pasti akan menyergapku dari belakang dan membunuhku. Aku berjanji tak akan menyergapmu lagi. Aku menjamin dengan nyawaku jerit. Gak Hang lagi. Keadaan L.I.O.G. Tian Im sekarang ibaratnya sekor kueh G yang berhadapan dengan seekor PTJS yang hampir mampus, dia segera tersenyum kembali. Selembar nyawamu sudah berada di tanganku, jaminan nyawa apalagi yang bisa kau berikan dia mengejek. Dengan putus asa Gak Hang meminta, kalau begitu, bagaimana kalau kau bunuh diriku setelah aku dapat melihat matahari lagi? L.I.O.G. Tian Im membungkam dalam seribu bahasa, dia hanya memandang lawannya dengan pandangan dingin. Dengan suara para Gak Hang berseru lagi. Kasihanilah aku, sudah 12 tahun lamanya aku tak pernah melihat matahari, apakah kau tak dapat membiarkan aku menyaksikan dunia di luar sekejap dulu sebelum membunuh diriku? L.I.O.G. Tian Im segera terbayang kembali dengan lembah kematian yang penuh dengan kabut beracun itu, lalu sambil menghela nafas panjang katanya, 12 tahun aku berlatih ilmu jari maut Kim Mochi hari ini sebenarnya bisa ku praktekan, namun aku telah melepaskan kesempatan ini lagi. Dari ucapan tersebut Gak Hang segera tahu kalau dia mendapat kesempatan untuk hidup lagi, buru-buru serunya, teman musih jago pedang buta mungkin sudah memasuki gua ini dan membuka pintu lagi untuk memasuki lembah T.E.O.G. Kita harus berusaha pula untuk menyusulnya di lembah T.E. Ongkok, H.M.M., siapa yang mengatakan kalau aku akan mengampuni jiwamu? Lihat serangan seru L.I.O.G. Tian Im sambil melotot besar. Jari tangannya segera diayunkan ke depan kilas cahaya merah segera berkelebat lewat dalam gua itu, blam! Sebuah batu cadas hancur berkeping begitu tersambar serangan itu. Tapi antara batuan yang berguguran, seluruhnya terendus bau busuk yang memuakan. Diam-diam Gak Hang menghembuskan napas dingin tapi hatinya pun pelan-pelan merasa lega kembali, terdengar L.I.O.G. Tian Im kembali berseru, I.I.M.U. Jari ku ini kalatip dengan kabut beracun, siapa saja yang terkena serangan ini, sekujur badannya akan membusuk dan apakah kau yakin mampu menghadapinya aku? Aku bukan seorang penjual belas kasihan. Aku pun tak mengetahui apa yang dinamakan belas kasihan, tapi sekarang, aku bersedia mengampunimu untuk sementara waktu kata L.I.O.G. Tian Im lagi dingin. Ia tidak ambil peduli bagaimanakah jalan pemikiran dari Gak Hang, ia lantas duduk bersila dan berpikir bagaimana caranya untuk bisa keluar dari tempat itu. Dalam waktu singkat pelbagai pikiran segera berkecamuk dalam benaknya, diam-diam pikirnya, di sini masih tersedia daging kerang yang bisa dimakan, Tampaknya 8-10 hari berada di sini pun tidak menjadi soal yang mengkhawatirkan justru adalah Bok Chito Ako, dia adalah seorang yang punya ahli waris dari Pedang Langit, jika dia sampai memasuki lembah T.I.O.G. dan berjumpa dengan Leng Hong ya entah bagaimanakah jadinya di antara Lenil Jep Tokoh NKDN ada di dunia persilatan yakni Pedang Langit Bumi, Iblis Semas, 3 orang suci dari kaum Buddha serta 4 dewa dari agama T.I.O.G. Tidak berapa orang saja yang masih hidup tiba-tiba saja dia bertanya, siapa-siapa saja yang termasuk di dalam 4 dewa dari agama T.I.O.G. itu. itu dia berapa pernah menyelenggarakan suatu pertemuan besar yang diselenggarakan setiap 20 tahun, O.I.O.G. T.I.O.G. 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 termenung sebentar, bertanya lagi, tahukah kau apa nama dari tempat pertemuan itu, konon tempat itu dinamakan si Sien Peng itu tebing tempat pertama Oh para Dewi H.M.M. besar amat bacot orang ini, L.I.O.G. T.I.O.G. berseru, diam-diam Gak Hong menghela napas panjang setelah menyaksikan Keangkuhan si anak muda itu pikirnya, tampaknya kami dari angkatan tua tak berguna lagi, dunia persilatan memang membutuhkan anak muda seperti dia membayangkan betapa dia merengek-rengek kepadanya tadi, hatinya menjadi malu sakti pikirnya, kalau usia sudah tua, semua kegagahan serasa lenyap tak berbekas, terutama sekali ahli waris dari pedang langit dan ahli waris dari si iblis emas telah bermunculan semua, dunia persilatan pasti akan menghadapi kekacauan lagi. Berpikir sampai di situ, mendadak sorot matanya tertuju ke atas kerang raksasa yang sudah mati itu, tergerak hatinya dengan cepat dia berpikir, tampaknya dia sama sekali tidak tahu akad kasiak dari daging kerang dingin seribu tahun ini, meski dia telah membawa pergi Pilgo Anwan tersebut, namun daging kerang ini masih dapat bermanfaat, sebaim badan, di samping menambah kekuatan otot dan tulang tubuh, berpikir sampai di situ, dia lantas mendaham kemudian katanya dengan cepat, kini hampir 5 jam lamanya aku takit 8p, bolehlah aku makan daging kerang ini kalau ingin makan, makan saja jawab Tian Im Dingin, jika di dalam 10 hari kita tak bisa keluar dari sini. Semua akan kelaparan setengah mati dan waktu itu jangan salahkan jika aku akan membunuhmu untuk mengisi perut Gak Hong menjadi ketakutan setengah mati, Ia tersipu-sipu, jangan bergurau, masa ada orang makan daging manusia setelah manikam pelan, lanjutnya, walaupun lohu belum pernah datang ke situ tua bestu ioi, tapi aku yakin di sini pasti terdapat jalan keluarnya, atas dasar apa kau mengatakan demikian, bukankah kau mengatakan kalau tempat merupakan kota kematian Gak Hong berlagak seakan-akan tidak mendengar sindiran tersebut, kembali dia berkata, karena gua wa iri berhadapan dengan telaga dan setiap bulan dua kali terbenam dalam air, sedang waktu-waktu sisanya tetap kering. Selain itu apakah Sau Hiap tidak menjumpai, menjumpai apa Liong Tian Im meniu potaknya sebentar, noloha udara dalam gua amat segar tepat seka ii puji Gak Hong sambil bertepuk tangan, Sau Hiap memang tak malu menjadi ahli waris dari iblis semas, kau memang benar-benar pintar sekali. Liong Tian Im sama sekali tidak tergerak hatinya oleh humpakan tersebut dia hanya berkata hambar, aku masih muda dan cetek dalam pengalaman, mana mungkin pengalamanku bisa menangkan dirimu. Orang bilang jai semakin tua semakin pedas, kau memang tak malu disebut siampua, coba kalau tidakkah singgung lain mungkin aku bisa berpikir sampai di situ, walaupun Gak Hong mengetahui kalau Liong Tian Im sedang menyindir, namun ia tetap berlagak pilon, ujarnya kemudian, udara di dalam gua ini dapat mempertahankan kesegarannya, hal ini membuktikan kalau tempat ini pasti berhubungan dengan dunia luar menurut analisa Lohau, mungkin belakang gua sana terdapat jalan tembus itu Liong Tian Im berpaling menurut arah yang ditunjuk oleh Gak Hong, ternyata tempat yang dimaksudkan adalah lekukan gua yang pipih memanjang ke dalam itu. Gak Hong segera berkata lagi, tempat ini gelap gulita entah berakhir sampai di mana, tapi yang pasti tempat tersebut untuk diselidiki Liong Tian Im segera melompat bangun, kemudian katanya, kalau begitu aku akan pergi ke sana, dari sakunya dia mengeluarkan mutiara besar itu, kemudian katanya lebih jauh, tentunya kau sudah tidak mau mutiara ini lagi bukan Gak Hong tertawa kering. Sau Hiap memiliki ilmu silat yang tiada taranya di dunia ini, sudah sepantasnya kalau kaulah yang menyimpan mutiara tersebut sekalipun Lohau inginkan juga percuma, siapa tahu kalau akibat menyimpan mutiara mestika itu, aku malah terbunuh di tangan orang. Oh oh, jadi kau berharap aku bisa mati dibunuh orang seru Liong Tian Im dengan wajah dingin. Ah 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 ah, mana, mana, Lohu cuma berharap Sau Hiap bisa menemukan jalan keluar, sehingga Lohu pun bisa melihat matahari lagi, budi pertolongan Sau Hiap saja belum sempat ku balas, masa aku berani untuk mencelaka dirimu Liong Tian Im mendengus dingin, wajahnya berubah menjadi serius, sambil melemparkan batu api ke arahnya, dia berseru, ambillah batu api ini, aku akan masuk ke dalam lebih dulu buru-buru Gak Hang berseru, Lohu hendak makan dulu untuk mengisi perut, silahkan Sau Hiap masuk lebih dulu, Liong Tian Im juga tidak banyak bicara iagi, dia segera membungkukan badan dan menerobos masuk ke dalam gua yang pitih dan memanjang tersebut. Memandang bayangan tubuh Liong Tian Im yang menjauh, Gak Hang memungut batu api itu lalu melotot dengan sorot metap penuh kebencian, pikirnya diam-diam, asal Lohu dapat lolos dengan selamat, aku tak akan menggunakan shiga bila tak sanggup mencincang tubuhmu menjadi berkeping-keping, dia menggosokkan batu api itu, setitik cahaya api melintas lewat lalu padam kembali kerasumpahnya. Kalau tiada benda yaak bisa dipakai sebagai bahan bakarnya, apa gunanya batu api ini bagiku namun sumpah serapah yang kemudian diucapkannya sudah tidak terdengar lagi oleh Liong Tian Im. Gua yang pipih memanjang itu berliku-liku dengan aneka cahaya gemerlapan yang cantik dan indah. Liong Tian Im merasakan pandangan matanya agak kabur, hampir saja dia menganggap dirinya sedang berada di dalam istana langit. Nolo Oha titik betapa indahnya pandangan alam di sekitar tempat ini tanpa terasa dia memuji. Makin ke dalam pemuda itu menelusuri gua tersebut makin lama semakin bertambah lebar, sementara permukaan gua pun makin lama semakin meninggi seakan-akan sedang mendaki sebuah bukit. Akhirnya sekulum senyuman menghiasi wajahnya, ia berpikir, tampaknya aku akan segera akan mencapai di tempat luar mendadak. Senyumannya berubah menjadi kaku dan dihiasi rasa tercengang yang tebal. Ia segera berhenti, suasana di dalam gua itu terasa sunyi senyap tak kedengaran suara pun. Dengan perasaan terkejut, si anak muda iru segera berpikir, Sudah jelas aku mendengar suara seruling dan petikan harpa, mengapa secara tiba-tiba bisa lenyap tak berbekas sorot matanya segera dialihkan ke atas batuan indah yang menghiasi dinding gua tersebut, kemudian pikirnya lagi. Jangan-jangan aku berhayal sendiri karena menyaksikan keindahan alam di tempat ini. Tapi, tidak mungkin. Suara seruling dan petikan harpa itu jelas kedengarannya, bahkan seakan-akan berkumandang dari atas telingaku, mana mungkin hal ini merupakan suatu hayalan belaka? Jelas tak mungkin, belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya mendadak di tengah keheningan dan terdengar suara seruling yang mengalun di angkasa diikuti suara seorang perempuan membawakan lagu dengan suara yaak lembut. Seketika itu juga seluruh gua telah dipenuhi oleh irama yang indah dan merdu, memberikan semacam kelembutan dan kenangan bagi yang mendengarkan dengan termangu-mangu liong Tian Im segera mendengarkan suara nyanyian itu dengan seksama. Lama-lama kemudian, akhirnya irama seruling itu pun lenyap di tengah udara, suasana segera menjadi hening kembali. Dengan termangu-mangu pemuda itu berpikir, gadis itu nampaknya sedih karena kekasih yang telah meninggalkan delirinya, aku ingin tahu macam apakah perempuan itu, setelah melalui dua buah hutan batu yang rapat, liong Tian Im merasakan pandangan matanya menjadi terang, dari celah-celah batu sekarang dia dapat menyaksikan rembulan yang bersinar terang. Ketika angin dingin berhembus lewat, dia menghembuskan napas panjang-panjang. Baru saja akan melompat keluar dari gua itu, mendadak terdengar seseorang berkata dengan suara dalam, sumuai suara nyanyianmu makia lama semakin bertambah indah, barang siapa tidak mencucurkan air mati setelah mendengar suara nyanyianmu itu, sudah pasti hatinya sekeras baja, pelan-pelan liong Tian Im berjalan menuju celah-celah batu karang sambil menyimpan mutiara kerang itu ke dalam saku, lalu dia mengintip ke depan. Lebih kurang berapa kaki di hadapannya dia pit sebuah batu hijau yang besar, di atas batu hijau itu duduk seorang pemuda berbaju putih keperak-perakan, kalau dilihat dari potongannya, dia memiliki paras muka yang tampan dengan potongan badan yang kekar. Waktu itu dia sedang memegang sebuah seruling panjang sambil mengawasi seorang gadis yang berdiri tiga depan di depannya. Gadis itu mengenakan berbaju warna hijau dengan mantel putih, wajahnya sedang menengadah memandang angkasa. Setelah termenung sebentar, gadis itu menjawab dengan suara hambar, terima kasih atas pujian dari Su Heng, tak mungkin suaranya akan begini merayu, suara si gadis itu merdu bagaikan kicauan burung nuri, Leong Tian Im segera merasakan jantungnya berdebar keras, segera pikirnya, heran, mengapa suara ini seperti ku kenal seakan pernah-pernah ku dengar di suatu tempat, tapi dengan cepat dia tertawa geli sendiri, pikirnya lebih lanjut, sejak turun gunung sampai sekarang baru sekitar setengah bulan lamanya, aku pun telah berjumpa dengan berapa orang perempuan si AFEU kalau suara gadis ini agak mirip saja dengan suara perempuan lain yang pernah ku jumpai, walaupun dia berpikir demikian. Tapi toh berharap bisa melihat wajah gadis tersebut, karenanya dia sangat berharap gadis itu bersedia untuk berpaling. Pemuda berbaju perak itu segera tertawa nyaring. Sumuai, sudah lama kau bergaul denganku, apakah kau masih belum mengenali wataku? Belum pernah aku memuji orang lain secara sembarangan, gadis itu masih saja memandang ke angkasa tanpa berpaling, pelan-pelan katanya lagi, tentu saja, Sin Sian Longkun, lelaki tampan seruling sakti, yang bernama besar dalam dunia persilatan masa sudi memandang sebelah mata pun kepada orang lain? Sedang aku titik setelah mengebaskan baju hijaunya dialanjutkan dengan dingin, kau terlampau sering memuji diriku, hingga bagiku sudah tentu bukan sesuatu yang aneh. Leong Tian Im yang bersembunyi di balik batuan dan sempat mendengar perkataan segera merasakan sesuatu perasaan gembira GRXX1UA. Padahal dia sendiri pun tak tak tabu apa sebabnya dia bisa menaruh perasaan cemburu buta, dia hanya merasa gadis itu begitu dikenal dalam ingatannya, begitu kenal sehingga seakan-akan setiap saat dapat teringat siapa gerangan dirinya. Adik Ciu tiba-tiba pemuda yang memegang seruling itu melompat bangun dengan gusar. Tapi baru saja dia maju selangkah, dengan cepat gadis tersebut sudah membentak lagi. Aku hanya merasa hatiku murung maka ku cari dirimu untuk melepaskan kemurungan, aku sama sekali tidak mempunyai maksud irwa, aku harap kau jangan keterlaluan katanya lagi dingin. Pemuda berbaju perak itu tertegun, lalu dengan sedih menundukkan kepalanya rendah-rendah, sahutnya tertawa getir, selama hidup aku Sin Siolong Kun Kaok Lin adalah seorang yang angkuh dan tinggi hati, siapa tahu aku tak sanggup mengangkat kepala di hadapanmu. Adik Ciu dia maju ke depan, lalu memeluk sepasang bahunya dengan emosi, serunya lebih jauh, katakan kepadaku, dimanakah letak kejeikanku sehingga mendapat pandangan rendah darimu. Adik Ciu, katakanlah kepadaku, aku pasti akan berusaha untuk merubahnya, aku merasa kau kelewat sombong, kelewat tekebur, aku ingin membuatmu tahu, jadi manusia harus tahu merendahkan diri setelah berhenti sejenak. Lanjutnya, bila kau tidak segera lepas tangan, akan kulaporkan kejadian ini kepada ayah, tidak, hari ini pokoknya aku ingin mengetahui alasannya, sekalipun suhu bakal menegurku, aku pun tak ambil peduli ujar sin siolong kun keras-keras. Kak Bonglin, besar amatnya limohardik nona berbaju hijau itu, apakah kau tidak takut dengan lima macam siksaan dan dua belas macam hukuman dari ayahku? Kak Bonglin mendongakan kepalanya tertawa seram, ha 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 ha, ha ha titik sekalipun ya liku lebih besar pun masa aku berani bersikap kurang ajar di depan putri tunggalnya lengwong ya? Adik Ciu, aku hanya mengajakmu, bergurau, pelan-pelan dia menurunkan tangannya, lalu berkata lagi dengan nada menyindir, aku tahu siapakah orang yang sumuai pikirkan dan rindukan setiap hari Cis, siapa yang merindukan siapa? hanya kau saja yang tiap hari memikirkan hal-hal yang bukan-bukan, tak sedetik pun otaknya memikirkan hal-hal yang baik. Ha 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 titik ha 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 adik Ciu, apakah kau mengharuskan aku untuk menguta? nona berbaju hijau itu mengebaskan embun yang melekat di tubuhnya, kemudian menukas, aku hendak kembali ke kamar, kau tak usah mengacobelo terus-menerus, sumuai, kau takut ku ucapkannya bukan? nona berbaju hijau itu sudah pelan-pelan berlalu dari situ tapi mendengar ucapan tersebut, dia segera berhenti dan berpaling, katanya lebih jauh, kalau toh kau mengetahuinya, coba katakan siapakah orang itu HMM yang kau pikirkan tak lain adalah bocah dungu bertelanjang dada yang kau jumpai di bawah bukit losan tempoh hari, ucapan tersebut bagaikan guntur yang menggelegar di siang hari bolong bagi Leong Tian Im, seketika itu juga membuat seluruh pikirannya menjadi kosong melompong. Kak Bonglin berkata lebih jauh, kau anggap aku tidak tahu. Waktu itu kita naik kuda bersama, sedang di jalanan ta'aye hingga si bocah dungu itu makan dabu, heeeh titik heeeh setelah tertawa dingin, sambil memperkeras suaranya dia berkata lebih jauh. Waktu itu aku dapat melihat amat jelas adik cu, kau telah melemparkan sebuah sapu tangan untuknya mendengar sampai di situ, tanpa terasa Leong Tian Im merogoh ke dalam sakunya dan meraba sapu tangan hijau yang sekarang dipakai untuk membungkus mutiara itu. Gumamnya kemudian. Ternyata dia adalah sinona berbaju hijau yang pernah kujumpai di jalanan gunung laosan tempoh hari, tak heran kalau aku merasa seperti amat mengenal dengan dirinya. Sapu tangan yang berada dalam genggamannya itu terasa lembut dan hangat, tanpa terasa ia bergumam lirih. Leng Ning Chiu Leng Ning Chiu, sekarang dia baru mengerti, walaupun Hang Tintin berwajah begitu cantik namun hanya bisa menggerakkan hatinya saja, dan tak bisa menumbuhkan bibit cinta di dalam hatinya. Rupanya sejak dia turun dari bukit laosan dan untuk pertama kali bersuah dengan senyum Leng Ning Chiu, bayangan tubuh gadis itu sudah melekat dalam-dalam di hatinya. Cinta yang terpendam itu membuatnya seperti kerasukan setan, tapi tidak disadari olehnya. Entah hal itulah yang dinamai cinta? Kini, setelah disinggung kembali oleh Kabung Lin, dia baru sadar akan hal itu ternyata tanpa disadari ia telah jatuh cinta kepada gadis berbaju hijau yang telah menghadiahkan sapu tangan kepadanya. Leng Ning Chiu Leng Ning Chiu dia menghembuskan napas panjang, tidak aku sangka dia adalah putri tunggal dari Leng Hong ya tiba-tiba muncul perasaan gembira yang sangat aneh di dalam hatinya, teringat tak lama lagi dia akan berjumpa dengan Leng Hong ya, serta bagaimana dia akan menandakan soal gentah emas pelenyap pirama, itu berarti kisah kematian poh miyagiam lo Leng Xiaotian bi masa lalu, dengan cepatnya akan diketahui kembali. Pelbagai ingatan dengan cepat berkecamuk dalam benak Leng Tian Im membuat dia termangu-mangu. Mendadak Leng Ning Chiu membalikan badannya lalu menegur dengan suara dingin, Kabung Lin, kau tak usah mengacau belo, mendengar bentakan itu Kabung Lin segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 adik Chiu, kau masih ingin bersikap munafik di hadapanku, hee hee hee, bayangkan betapa anggunnya kau hari-hari biasa, menjadi putri yang anggun dalam sebuah lembah T.E. Ongkok, pemimpin dari lima wanita tercantik di dunia persilatan Teklo Kun Chiu, nyatanya kau hanya jatuh cinta kepada seorang tosu cilik seluruh badan Leng Nio Chiu gemetar keras saking kusarnya, dengan cepat dia membentak keras, Kabung Lin, kau jangan menfitnah orang secara sembarangan, kulaporkan hal ini kepada Toa Suheng bagaimana tampaknya Kabung Lin hendak melampiaskan seluruh perasaan dendam yang tersimpan di dalam dadanya selama ini, kembali dia menyindir, Sekarang kau tak mengatakan akan melaporkan kepada suhu? Eh haem, bila Toa Suheng telah datang, aku pasti akan memberitahukan kepadanya bahwa D.O. Tuacu kita yang dingin bagaikan salju ternyata jatuh hati terhadap seorang tosu kecil dari bukit lawasan, haah, haah, titik aku khawatir kalau dia pun tak akan mempercayainya, Leng Ning Chiu semakin marah lagi hingga sekujur badannya gemetar keras, serunya, hektometer, kau berani, saking mendongkol dan marahnya, dia sampai tak mampu untuk melanjutkan kembali kata-katanya. Liong Tian ini pun merasa gusar sekali, pikirnya, bedabahamat orang ini, aku harus membunuh dia tahu akan kelihayan ilmu sakti dari perguruan iblis semas, HMM, agar dia jangan mengejeku sebagai tosu cihik dari bukit lawasan lagi, hawa napsu membunuh segera menyelimui seluruh wajahnya, sambil mencorongkan sinar tajam dia bersiap sedia melompat keluar dari tempat persembunyiannya untuk memberi hajaran kepada K. Bong Lin. Mendadak terdengar K. Bong Lin membentak keras, siapa di situ? Liong Tian imamat terkejut, dia mengira K. Bong Lin sudah mengetahui jejaknya, maka dia siap menampakkan diri. Tapi belum lagi dia berbuat sesuatu, terdengar seseorang telah menyahut dengan suara dalam, aku jawabnya. Sesosok bayangan manusia pelan-pelan menampakkan diri dari balik batuan itu. Orang itu mengenakan baju berwarna hijau tanpa mengeluarkan sedikit suara pun pelan-pelan dia menampakkan diri. Muncul dari balik kegelapan, dan akhirnya orang itu berhenti di bawah sinar rembulan, cahaya rembulan yang menyinari kepalanya menciptakan bayangan gelap di atas tawato kepada K. Bong Lin. Segera ujarnya dengan suara dingin, aku sudah cukup lama datang kemari, tapi baru sekarang kau mengetahui jejakku. Hal ini menunjukkan kalau lengyuk peng situa bangka itu tidak mewariskan kepandaian silat yang sebenarnya kepada kalian. Dan perkataan itu dingin dan hambar, membuat suasana di tengah kegelapan malam terasa lebih dingin dan menggidikan hati. Bayangan tubuhnya muncul dari balik pepohonan dan melayang kearna bagaikan sukma gentayangan yang datang dari akhirat, kontan saja dua orang yang berada di situ menjadi terperanjat. Siapakah kau K. Bong Lin menegur? Aku adalah bayanganmu, sukmamu. K. Bong Lin segera merasakan munculnya hawa dingin yang menggidikan, tapi setelah memandang sekejap semua airnya yang sedang melotot sambil memberanikan diri ia menegur lagi, kau tak usah berlagak menjadi setan di hadapan sau hiapmu, aku tidak mempercayai dengan permainan semacam itu. Dia segera mempersiapkan serulingnya, lalu melanjutkan, bila kau tidak segera melaporkan siapa namamu, jangan salahkan sau hiap, kalau sau hiap segera akan membinasakan muha mm, betapa tebalnya hawa pembunuhan di wajahmu, dan betapa besarnya lagakmu, sayangkah salah sasaran, hari ini akulah yang telah kau jumpai, K. Bong Lin segera menggetarkan seruling panjangnya sambil melompat ke muka, bentaknya. Tinggalkan selembar jiwamu, baru saja dia melompat ke depan dan bayangan serulingnya baru saja dikembangkan, tahu-tahu dia sudah kehilangan bayangan tubuh dari orang itu. Ah-ah-ah-ah, kemanakah dia telah pergi serunya kemudian dengan wajah tertegun? Sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, tiba-tahu orang itu sudah berdiri di hadapannya sambil menyahut dengan suara dalam, aku berada di sini K. Bong Lin amat terperanjat segera bentaknya dengan amat gusar, kau hendak kabur kemana lagi serulingnya dengan memainkan juras lyong-yoki UCM, naga harawaj menembusi sembilan sungai, menciptakan berlapis-lapis bayangan seruling yang tebal, kemudian dengan disertai desingan tajam langsung menyerang ke tubuh orang itu. HMM, baru saja seruling K. Bong Lin dilancarkan mendadak dari hadapannya muncul dua jari tangan yang menguning tiba-tiba, belum habis jurus serangannya, serangan itu sudah menerobosi bayangan serulingnya sambil mengancam tiba. Dia berseru tertahan, buru-buru sambil mengubah jurus melompat mundur ke belakang. Orang itu mendengus dingin, sebuah tendangan yang tak bersuara tau-tau sudah dijejakan ke atas lutut K. Bong Lin menghadapi ancaman semacam itu. K. Bong Lin segera melompat sejauh lima depa dan meluncur turun beberapa kaki dari tempat semula. Leng Ning Chiu dibikin terperanjat pula oleh kelihayan bayangan manusia seperti bayangan setan itu, segera tegurnya, siapakah kau orang itu segera tertawa nyaring, Haa 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 mona leng, sejak tadi kau tidak berbicara terus, apakah kau sedang memberi kesempatan kepada bocah keparat ini untuk berkentut taaaah, kau sendiri yang lagi berkentut teriakah Bong Lin sangat gusar. Kau harus digampar muiutnya seru orang itu mendadak dengan suara yang berubah menjadi dingin. Di tengah kegelapan malam tidak nampak dia mengerakan tubuhnya, hanya terlihat sesosok bayangan kebuah berkelebat lewat, tahu-tahu terdengar suara pipi yang ditampar orang. Kemudian terdengar orang itu berkata dengan suara dingin, nona leng, tamparanku ini sudah cukup belum untuk melampiaskan kemangkelan muka Bonglin sama sekali tak sempat melihat jelas bayangan tubuh dari lawannya, dia hanya merasa ada segulung angin lembut berhembus lewat, tahu-tahu wajahnya sudah kena ditampar keras-keras, sedemikian kerasnya suara tamparan itu membuat wajahnya terasa panas dan hatinya mendongkol sekali. Sambil membentak gusar dia segera menerjang ke depan, serulingnya diiringi suara desingan tajam dan selapis bayangan yang tebal menghajar tubuh orang itu. Menghadapi ancaman yang datang, orang itu tertawa nyaring, tidak melihat jurus serangan apa yang dipergunakan tahu-tahu telapak tangan kirinya sudah menangkis serulingka Bonglin, sementara telapak tangan kanannya disodokan lurus ke depan seperti sebatang pedang.